Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan kuliah analisis multivariate materi yang ketiga tema utamanya adalah MANOVA multivariate analysis of variance atau analisis yang berkaitan dengan banyak variable untuk ANOVA jadi nanti kita mulai dengan ANOVA baru masuk ke MANOVA di tengah-tengahnya nanti kita selingi supaya kita paham apa itu ANOVA apa bedanya nanti ANOVA dengan ANOVA ANOVA ini memang jarang digunakan jadi karena gabungan dari dua tools di tatsistik yaitu analisis of variance atau analisis variansi dan regresi nanti akan kita lihat mengapa kita perlu belajar ANOVA dulu karena dengan memahami dengan baik ANOVA itu akan lebih mudah memahami MANOVA kemudian ANOVA ini cocok untuk menganalisis data eksperimen teknik industri sebagai satu bagian dari bidang engineering jadi walaupun nanti perkembangan keilmuan TI itu menjadi ada kata-kata sistemnya jadi industrial and system engineering dan seterusnya tetapi secara umum disepakati oleh ABET asosiasi akreditasi internasional untuk bidang engineering teknik industri itu masuk ke engineering sementara misalkan saudara kita arsitek gitu ya itu PWK, perencanaan wilayah kota itu malah tidak masuk di bidang engineering mereka masuknya ke perencanaan jadi segelarnya juga kalau di S1 ya mungkin dari arsitek gitu segelarnya sudah SR bukan ST kalau teknik industri masih ST jadi sekali lagi sebagai disiplin kerekayasaan di mana banyak dipakai eksperimen maka ANOVA ini sangat cocok untuk menganalisis data-data eksperimen dan secara khusus untuk melalui hubungan yang asimetris di mana biasanya atau selalu memiliki satu variable dependent atau tidak bebas dengan skala metrik atau rasio kuantitatif gitu ya kemudian variable independentnya, bebasnya kalau tadi katakanlah variable dependent itu J gitu ya supaya mudah variable independent atau bebasnya adalah X itu berupa kategori misalkan tinggi renggahnya sebuah suhu dalam eksperimen asumsi dalam belajar statistik asumsi itu sangat penting karena kalau asumsinya tidak terpenuhi tool tersebut tidak valid atau dengan kata lain tidak bisa dipakai harus cari alternatif lain dan kalau misalkan itu berkaitan dengan tugas akhir atau tesis tidak bisa atau tidak boleh dilanjutkan kalau asumsi tidak dipenuhi yang pertama asumsi ANOVA observasi dalam atau within dan antar atau between bersifat dependent nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa itu within dan between dalam tabelnya kemudian sample within group berdistribusi normal dan tidak ada outlier jadi kalau nanti dapat sekembulan data dia harus diuji distribusinya normal untuk Y nya dan tidak ada outlier kemudian homo sedasticity atau varian sel C nya relatif sama dan yang terakhir hubungan variable bersifat linear ini juga penting ya kalau kita bereksperimen kita yakin hasilnya tidak linear ya jangan dipaksakan dengan ANOVA atau nanti kita belajar MANOVA ada dua tugas utama dalam ANOVA yaitu menguji perbandingan min dua atau lebih kelompok data dan mengkaji varian variable dependent atau tidak bebasnya yaitu Y nya mengkaji varian variable dependent Y untuk mudahnya nah nanti berkaitan dengan ini ada dua poin berapa yang disebabkan variable independent atau yang disebabkan oleh X dan berapa yang disebabkan oleh variasi internal setiap level atau error nya residual error ANOVA itu ada dari mulai yang paling rendah itu istilahnya ya itu adalah one way nanti ada two way three way dan untuk lebih dari tiga multiple way tapi biasanya sih tidak atau biasanya kita menyebutnya umum ya common ANOVA kalau sudah lebih dari tiga yang populer ya satu dua tiga one two three nah perhatikan kata-kata one nya ya jadi ANOVA itu sekali lagi analysis of varian kemudian kita mulai dari one one itu mengarah atau berkaitan dengan itu yang saya cetak tebal satu variable independent jadi one nya itu berkaitan dengan satu variable independent jadi Y nya satu kira-kira begitu ya Y nya satu kalau tugasnya tadi kan yang pertama menguji perbedaan min ya jadi sekali lagi nih variable independennya maaf keliru variable independent itu X nya maaf kadang-kadang antara bacaan dengan pikiran berbeda sekali lagi saya ulang supaya tegas one itu berkaitan dengan variable independent independent itu sekali lagi variable we bahas yaitu X nya X bukan Y maaf saya ulang sekali lagi one berkaitan dengan satu variable independent yang saya cetak tebal itu contoh ini produktivitas tanaman padi yaitu dependent ini Y nya kemudian variable independennya adalah varitas padi tersebut ini X nya dalam kasus ini sekali lagi one itu mengarah pada varitasnya jadi X nya hanya varitas nah mungkin tadi sebelum saya jelaskan juga kan tadi ada ANOVA yang nanti kita pelajari adalah MANOVA M dan A kira-kira begitu ya ANOVA dan MANOVA nanti di tengah-tengah tapi gak apa-apa saya sampaikan sekarang itu berkaitan dengan variable dependennya jadi kalau ANOVA itu selalu satu variable dependennya dengan MANOVA adalah dua atau lebih jadi kalau sudah dua variable dependen atau dua Y maka MANOVA tapi kalau satu Y ANOVA nah one-nya mengarah pada independennya atau X nya nanti kalau kita sudah lewati insya Allah ada tabelnya akan mudah kita memahami ya positioning dari one way two way three way ANOVA kemudian nanti juga ada one way MANOVA two way MANOVA three way MANOVA dan seterusnya kalau ini seperti di mata kuliah statistik awal Anda sudah belajar statistik industri kemudian di desain eksperimen sudah belajar gitu ya jadi cara menghitungnya seperti itu rumus atau model statistiknya ya kemudian bagaimana mengambil keputusan dari hipotesa kita itu juga sudah Anda belajar ini hanya review ya ANOVA nanti yang yang kan materi kita hari ini kan sebenarnya MANOVA ya nah mungkin perlu saya sampaikan juga disini bahwa kalau dihitung manual itu kan Anda membandingkan nilai F ini dengan F critical ya kalau F nya lebih besar maka signifikan ada perbedaan min yang disebut atau yang disebabkan oleh varietas ya tadi kan sekali lagi tugas ANOVA adalah membandingkan min dari dua atau lebih perlakuan kalau disini tadi ada empat varietas ABCD kemudian hasilnya panen ya maka karena F lebih besar daripada F critical F hitung kita biasanya menyebut ya ini di atas F hitung lebih besar dari F kritis F kritis didapatkan dari tabel ya ini kalau di S1 di awal harus bisa mencari F critical maka ada perbedaan min yang disebabkan oleh varietas nah nanti berikutnya kita tidak melihat itu lagi cukup Anda lihat P value-nya ini alat pengambilan keputusan yang general ya jadi cukup Anda lihat P value P value ini jika lebih kecil dari alpha yang biasanya defaultnya 0,05 alpha adalah level signifikan yang sebenarnya bisa dipilih oleh peneliti tetapi default atau umumnya commonnya itu 0,05 maka ketika lebih kecil dari 0,05 maka perbedaan min itu signifikan jadi sekali lagi kita nantikan pakai ini P value-nya ini penjelasan dari tadi perlu diperhatikan disini bahwa uji ANUFA hanya memberi indikasi tentang ada tidaknya beda antar min populasi atau antar rata-rata populasi rata-rata populasi dalam eksperimen yang tadi populasi varietas A varietas B varietas C dan D jika hasil ANUFA dinyatakan berbeda secara signifikan karena F lebih besar dari F tabel atau P lebih kecil dari 0,05 maka berarti secara keseluruhan itu ada perbedaan A B C D itu berbeda tetapi belum tentu ini berikutnya kalimatnya belum tentu mengindikasikan adanya perbedaan antara A B atau A C dan seterusnya jadi sekali lagi kalau ada perbedaan A B C D itu secara keseluruhan kalau kita ingin mengetahui apakah A berbeda dengan B atau A berbeda dengan C dan sebagainya maka kita lanjutkan dengan uji-uji lain jadi sekali lagi jika ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan antara tiap individu populasi maka mesti dilakukan uji lanjut berupa misalkan LSD uji TK dan seterusnya silahkan nanti dibaca atau nanti sebenarnya ada contohnya ada contohnya nanti kita lihat 2 way 2-nya mengarah kepada 2 itu yang saya garis tebal 2 variable independen atau 2X ANOVA karena masih A maka 1 variable dependen contoh produksi jagung dependen variable independen adalah blok yaitu X1 dan kubuk X2 misalkan blok itu ada 3 disini 3 level dan perlakuan ada atau pupuk ada 6 misalkan dan ini hasil eksperimen modelnya seperti ini kalau untuk menghitung manual silahkan dibuka buku-buku desain eksperimen HIC atau Montgomery atau siapapun nanti bagaimana cara mencari hitung-hitungan yang di dalam itu kalau manual kalau tidak manual langsung masukkan ke SPSS Minitab atau R Statistik semuanya sudah bisa keluar hasilnya Anda perhatikan fokus ke sini tadi kan sekali lagi tujuan dari ANOVA itu adalah melihat perbedaan Min antar yang disebabkan oleh dua kelompok atau lebih kita lihat disini P-nya saja P-nya yang untuk jenis pupuk tadi ada 6 A, B, C, D, F itu 0,04 berarti jenis pupuk itu signifikan mempengaruhi rata-rata tingkat kesuburan atau blocks tadi itu juga sama signifikan tapi tolong dicatat sekali lagi signifikannya itu secara keseluruhan belum misalkan apakah pupuk A itu lebih baik dari pupuk B dan seterusnya itu harus ditindaklanjuti dengan uji-uji tadi LSD DUNKAN dan seterusnya ini sekali lagi kita pakai P-value saja berikutnya tapi ini kita masih pakai nilai F uji lanjutan mungkin nanti kalau perlu ini kita jadikan tugas saja bagaimana uji lanjutan untuk kasus 1 2 biar mengulang materi yang sebelumnya waktu eksperimen atau waktu statistik yang berikutnya adalah 3 3 itu mengarah pada 3 variable independen ANOVA A-nya masih bersesuaian dengan 1 variable dependen contoh dependennya adalah decomposition kemudian independennya adalah bakteri temperatur dan oksigen ini hanya sebagian data yang ditampilkan oke langsung modelnya tentu saja semakin banyak 3-nya ini semakin kompleks A-B-C sekali lagi ini independen kalau di sini atau X1 X2 X3 kira-kira begitu ya modelnya kemudian ini hasil hitungannya hasil hitungan dengan software Anda perhatikan bagian P-nya kalau dilihat P maka bakteri source-nya atau X1 atau tadi A X1-nya adalah signifikan jadi bakteri menyebabkan rata-rata komposisi yang berbeda misalkan bakteri 1,2,3 itu berbeda kemudian temperatur juga sama signifikan temperatur 1 dan temperatur 2 berbeda menghasilkan di komposisi yang berbeda oksigen nah ini oksigen adalah 0,139 atau lebih besar dari 0,05 artinya oksigen level 1 level 2 level 3 itu tidak ada perbedaan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi rata-rata dekomposisi nah kemudian interaksinya nah dari tadi kita belum berbicara tentang interaksi interaksi bakteri dan temperatur pas persis 0,05 berarti signifikan yang lain tidak signifikan kira-kira begitu ya nah kembali kalau tadi misalkan bakteri bakteri level mana yang paling signifikan mempengaruhi atau paling baik mendekomposisi diuji dengan di LSD dan seterusnya oke itu ANOVA ini sedikit selingan harusnya kita langsung lompat ke MANOVA tapi ini materi ini perlu saya sisipkan untuk pemahaman saja apa kemudian disebut dengan ANCOVA kalau ANOVA adalah analysis of variance sedangkan ANCOVA adalah analysis of of variance kalau tujuan awalnya sebenarnya ANCOVA ini merupakan teknik analysis yang digunakan untuk meningkatkan presisi dari hasil dari sebuah eksperimen dimana nanti ada pengaturan terhadap pengaruh variable bebas lain yang tidak terkontrol jadi kalau di eksperimen ada variable terkontrol dan ada variable yang tidak bisa kita kontrol ANCOVA digunakan jika variable bebasnya ANCOVA digunakan jika variable bebasnya mencakup variable kuantitatif dan kualitatif kalau tadi kan ANOVA itu variable bebasnya atau X-nya itu kan kualitatif level kalau Anda perhatikan 1 2 3 ANOVA Y ANOVA itu X-nya selalu level level 1 2 3 ABC DFG blok 1 blok 2 blok 3 ANCOVA ini dipakai ketika variable tidak bebasnya itu ada dua jenis dua tipe yaitu kuantitatif atau rasio dan kualitatif atau kategorikal sebenarnya ini tadi sudah saya sampaikan menggunakan konsep ANOVA untuk kualitatifnya untuk variable bebas paling kualitatif dan regresi untuk variable kuantitatif jadi sebenarnya ini gabungan ada sebuah eksperimen yang menghasilkan atau disebabkan variable bebasnya kuantitatif dan kualitatif itu dilangsung dalam satu alat tapi sebenarnya kita bisa pecah jadi dua ANOVA dan regresi ini lebih tegasnya jadi tidak bebas kuantitatif bebasnya X-nya itu ada yang kuantitatif ada yang kualitatif lagi contohnya tadi kita disini kualitatif untuk ANOVA kuantitatifnya ini yang disebut dengan covariate nanti kita regresikan modelnya gabungan antara regresi dengan ANOVA yang ini adalah ANOVA yang ada X-nya ini adalah model regresi sederhana nah ini sekali lagi cepat ini scan saja tujuan ANCOVA adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variable respon dengan mengontrol variable lain yang kuantitatif dua tipe dekomposisi atau pengorean jumlah kuadrat yang biasa digunakan ada dua tipe yaitu SS tipe 1 dan SS tipe 3 ini yang akan mempengaruhi langkahnya apa itu SS tipe 1 proses dilakukan dengan memasukkan covariate atau variable X kuantitatif tadi ke dalam model terlebih dahulu dan asumsi ini asumsi regresi nanti juga sama nanti kita akan belajar regresi di pertumbuhan keberapa covariate memiliki hubungan linear dengan variable Y jadi asumsinya X yang kuantitatif mempunyai hubungan linear dengan Y dalam hal ini kita hanya cukup melakukan pengujian satu kali kemudian SS tipe 3 itu tidak perlu asumsi apakah yang covariate atau perlakuan yang masuk dalam model terlebih dahulu kalau tadi yang masuk terlebih dahulu X sehingga dalam hal ini pengujian hipotesis dilakukan dua kali yaitu mengataui adanya hubungan linear antara covariate atau X yang kuantitatif dengan variable respon atau Y dan yang kedua untuk mengataui pengaruh berbedaan pada perwakuan terhadap variable respon atau ANOVA yang pertama adalah regresi yang kedua adalah ANOVA ini hipotesisnya dan pengambilan keputusannya sekali lagi pakai signifikansi alfanya 0,05 kalau lebih besar H0 ditolak atau tidak ada hubungan linear kalau untuk yang pertama dan ini ini pakai yang ketika pakai yang SS 3 jadi linear atau tidak linear kemudian ini yang ANOVA jadi yang SS 3 sekali lagi jadi regresi dulu diuji kemudian ANOVA diuji contoh mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan dosen terhadap nilai mata kuliah mahasiswa misal ada tiga orang dosen yang mengajar mata kuliah yang sama dosen satu dosen dua dan dosen tiga jadi variable bebasnya yang dilihat adalah nilai mata kuliah perlakuannya adalah dosen yaitu X1 dosen mengajar tiga orang kita masukkan variable lain bisa diukur atau bisa dari data psikologi mahasiswa yaitu nilai IQ mahasiswa variable X2 yaitu ini kuantitatif nilai IQ mahasiswa kan kuantitatif jadi kita kita lihat bagaimana untuk kasus ini ini datanya nilai mahasiswa mata kuliah tertentu IQ mahasiswanya dosen yang mengajar dosen satu dosen 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 tiga ini sekali lagi tadi kan pakai SS tipe tiga ini dimasukkan nanti kalau di SPSS ada langsung klik-klik-klik ANCOVA Anda lihat tabel ini nanti penjelasannya ada di belakang setelah ini tapi Anda lihat tentang signifikansinya sepintas saja nanti akan kita pakai ini tentang corrected model 00 intercept 0,02 IQ 000 dosen 0,024 nah ini ini penjelasannya di sini angka signifikasi untuk variable IQ adalah 0 maka H0 ditolak artinya ada hubungan linear antara IQ dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa ini menguji hubungan regresinya linear jadi pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi karena kan harus linear pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh perbedaan dosen jadi di software itu sudah otomatis dosen itu sudah ditutupi sementara atau menghilangkan jadi sebenarnya yang dilakukan di langkah pertama ini adalah sekali lagi regresi antara IQ dengan nilai dan linear hubungannya kemudian yang kedua yang bagian dua yang ANOVA angka signifikansi untuk variable dosen adalah 0,024 tolak ada perbedaan dosen mengajar terhadap nilai mahasiswa jadi dosen itu mempengaruhi nilai mahasiswa dan pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan IQ mahasiswa dari dua langkah untuk pengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen mengajar terhadap nilai yang diperoleh secara mahasiswa secara simultan kita ingin mengetahui secara simultan secara bersamaan dapat dilihat dari angka signifikansi pada bagian corrected model nanti dilihat lagi tabelnya angka signifikansi disana adalah 0 atau lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak atau secara simultan secara bersamaan IQ mahasiswa dan dosen mengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa kalau tadi kan regresi oke ANOVA oke untuk secara simultan 2X1 X2 ini apakah berpengaruh terhadap nilai mahasiswa ya dilihatnya dari corrected model ya gitu mudah-mudahan jelas oke itu materi ANCOVA saya pernah membimbing satu mahasiswa satu-satunya ya memakai ANCOVA dulu habis itu udah gak pernah lagi saat itu saya gak lupa kasusnya tentang apa sebenarnya menarik ya ANCOVA itu apalagi kalau nanti sebenarnya ada materi yang tidak saya sampaikan gini kalau mau belajar boleh jadi setelah MANOVA itu sebenarnya nanti ada materi lagi MANCOVA jadi multivariate analisis covariate kalau yang kita pelajari kan sekarang hanya MANOVA multivariate ANOVA ini kembali mengingat tadi ANOVA jumlah variable dependent tidak bebas atau Y-nya itu hanya satu MANOVA jumlah variable dependent atau tidak bebas atau Y-nya itu lebih dari satu kalau tipe variable-nya masih sama dependent-nya adalah ratio Y-nya ratio dan variable independent-nya adalah kategori nah ini MANOVA dapat menguji pengaruh variable independent terhadap variable dependent secara simultan menguji X terhadap Y misalkan X1, X2, X3 terhadap Y1, Y2 secara simultan nah kalau ANOVA nanti nah ini kenapa penting juga ANOVA tetap dipertahankan itu dapat digunakan kembali sebagai uji tambahan dapat memperkaya pemahaman mengenai efek univariate variable independent yang ada menjakan kita ya asumsinya hampir sama hanya ditambah 1, 2, 3 adalah asumsinya ANOVA sedangkan 4, 5 ini khusus MANOVA dimana povarian antar sel relatif sama dan hubungan antar variable dependent adalah linear MANOVA dapat digunakan pada saat terdapat beberapa variable dependent yang berkorelasi sementara peneliti hanya menginginkan satu kali tes dan peneliti ingin mengetahui bagaimana variable independent mempengaruhi pola variable dependent secara tampilan umum itu seperti ini nanti sampel 1, sampel 2, sampel K kemudian nanti buku lain bisa pakai X kalau ini pakai Y semua kemudian jumlah sampelnya jumlah datanya yang kebawah nah ini tadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya tabel ini kalau Anda perhatikan V lagi teknik one way two way three way kemudian common perhatikan one two three itu variable independent 1, 2, 3 ANOVA itu variable independennya 1, 1, 1, 1 MANOVA juga sama ada one way MANOVA one itu berarti variable independennya atau X nya 1 karena MANOVA maka variable dependennya lebih besar sama dengan 2 2, 3, 4 itu adalah MANOVA one-nya mengarah sekali lagi variable dependennya kayaknya kayaknya enggak aneh biasanya orang meneliti kalau Y nya 1 berarti X nya bisa 1, 2, 3 ini enggak one way MANOVA itu Y nya 2 Y1 Y2 tapi hanya dipengaruhi oleh variable independen misalkan X1 bisa saja dan itu sangat mungkin terjadi jadi satu variable independen mempengaruhi lebih dari 2 variable dependen kita mulai dari one way one mengarah ke kayak lagi variable independennya dimana variable dependennya atau Y nya lebih dari 1 atau 2 3 dan seterusnya kalau sebelumnya kita juga melihat bagaimana pentingnya matrix dalam pengolahan model data dan seterusnya maka disini juga sama ini berbasis matrix ini model Y I J Mu ditambah tau I dan E I J atau kalau mau ditulis dalam matrix Y besar sama dengan X besar kali beta ditambah E error itu isinya mungkin sebelum saya lanjutkan pengajaran analisis multivariat itu kalau boleh saya bagi itu ada 3 level level pertama adalah level hanya menggunakan saja dia tidak tahu teori tidak tahu macam-macam pokoknya ada tabel kalau ini pakai ini kalau ini pakai ini ada data masukin ke software keluar hasilnya begitu itu biasanya mohon maaf itu teman-teman dari sosial itu biasanya cukup begitu saja atau yang levelnya lebih tinggi itu yang kita pelajari jadi kita sedikit banyak memahami bagaimana model dibangun teori perhitungan dan seterusnya kemudian kita juga memakai software untuk membantu jadi kita paham bagaimana prosesnya bagaimana rumus matematikanya kita ada di level ini nah ini kalaupun sosial ya itu biasanya di manajemen operasional sebenarnya teknik industri kan sebenarnya manajemen S2 kita kan ada manajemen operasional itu harus paham buku yang saputif ini dari ekonomi studi pembangunan UGM orang-orang ekonomi studi pembangunan juga sebaiknya paham jadi tergantung sosialnya atau engineeringnya juga mayatness engineering harus di level ini harus memahami rumus dan struktur baru memakai software nah level tiga yang paling tinggi itu harus memahami dasar-dasar teoretiknya teoremanya bagaimana misalkan kenapa rumusnya menjadi seperti ini dan sebagainya bahkan di level tiga ini biasanya orang-orang statistik orang matematika itu analisis multivariat itu ekstrimnya gak ada angkanya gak ada hitungan jadi hanya begini-begini rumus begini pembuktian begini teorema ini dan seterusnya maka kembali ke kita kita ada di level dua kalau boleh kita sebut level satu level 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 tiga dan ini tercermin nanti dari buku textbooknya nanti Anda browsing misalkan beberapa textbook ketikan saja multivariate analisis ada yang sangat matematik ada yang pertengahan kalau di textbook itu gak ada yang level satu tadi kalau buku-buku di Indonesia mayoritas di level satu untuk multivariate analisis jadi hanya ini gunakan ini keluarannya ini tafsirannya ini tapi kalau textbook itu tidak ada yang di level level satu tadi minimal dua minimal level dua oke kita contoh ke one manufa tadi one sekali lagi mengarah ke independen manufanya ke dependen jadi misalkan variable dependennya ini Y dan Z atau Y1 dan Y2 boleh kemudian variable independennya X itu adalah ada dua perlakuan yaitu X0 dan X1 atau grup 1 dan grup 2 nah pertanyaannya apakah perlakuan grup 1 dan grup 2 berbeda secara signifikan terhadap Y dan Z tadi kan tujuan ANOVA itu kan melihat perbedaan rata-rata atau min yang disebabkan oleh perlakuan dua atau lebih kelompok ini kita tulis ulang yang tadi itu kita tulis ulang supaya mudah X nya itu adalah 0 0 itu grup 0 ya atau grup 1 maaf X1 grup 2 Y dan Z nya adalah dependennya hipotesanya seperti ini masih sama hipotesanya pakai alpha nanti kita lihat nah ini kalau tadi kita belum menyebut ini tafsiran secara geometris ya jadi secara geometris tafsiran pengujian MANOVA ini one way MANOVA atau nanti secara umum MANOVA itu adalah apakah pakai jarak konsepnya apakah jarak yang terjadi itu signifikan antara yang disebabkan grup 1 dan grup 2 sebenarnya tadi juga sama konsepnya jarak cuma disini dipertegas apakah terdapat jarak yang signifikan yang berbeda antara grup 1 dan grup 2 visualnya begini karena kalau dalam garis itu mungkin tidak terlalu kelihatan jarak kalau jarak itu mulai kelihatan di bidang 2 bidang 2 atau bidang 3 nah ini kira-kira nah jarak yang dipakai untuk menghitung ini untuk menguji menguji MANOVA ini adalah jarak Mahalanobis yang sebelumnya kita pelajari ada rumusnya jadi kita lihat ada rata-rata untuk Y0 YZ0 jadi rata-rata dan rata-rata yang berkaitan dengan Y1 dan Z1 nah dengan pengujian statistik tertentu jarak Mahalanobis ini apakah signifikan atau tidak kalau signifikan berarti nanti berbeda rata-ratanya kalau tidak ya tidak jadi konsepnya sekali lagi adalah pakai jarak Mahalanobis nah ini langkah-langkahnya kalau mau diikuti ya hitung hitung rata-rata karena X0 atau grup 1 hitung rata-rata karena X1 grup 2 hitung SSCP within ya hitung SSCB between hitung SSCP total hitung STOPI within hitung Mahalanobis distance-nya ya kalau mau nah ini dihitung secara manual di bukunya Gudono ya ini menarik juga sebenarnya kalau mau pengalaman menghitung gitu ya ya kalau mau nyoba boleh lah nanti ya sebenarnya yang begini-gini harusnya Anda ingin tahu bukan ditugasi ya jadi saya ingin ngerti caranya gimana ketemu oh iya ternyata benar idealnya begitu jadi belajar sendiri walaupun memang sih ini hanya untuk penasaran saja saya ingin tahu karena semuanya nanti sekali lagi kita serahkan pada software ini matriks yang terlibat dalam one way manupa contoh ini langkah-langkahnya barusan itu dihitung seperti ini untuk menguji kalau tadi itu dengan uji F gitu ya di ANOVA kemudian berkaitan equivalence dengan P gitu ya nah disini juga sama ada pengujian F nanti yang paling banyak dipakai tapi ada pengujian lain ada agent value ada lowly hotel increase ada biletris ada wealth dan royal largest root kalau di MANUVA ini banyak pengujian tapi semuanya bisa kita ekivalensikan dengan P jadi nanti apapun metodenya nanti akan keluar P makanya tadi P itu adalah uji contoh ini dengan F-test atau hoteling T-kwadrat tadi sekali lagi alat ujinya adalah alat ukur jarak yaitu pakai mahalanobis distant atau MD nah ini MD-nya tadi dihitung MD-kwadratnya 8,02 rumus T-kwadratnya seperti ini N1 x N2 dibagi N1 ditambahin 2 kemudian ini rumus F-nya jadi T ke F rumusnya adalah ini dimasukkan ketemu 3,8072 dilihat di tabel atau lihat oh ini belum muncul P-nya lihat di tabel dulu alfanya 0,05 karena lebih besar ini 3,8 lebih besar dari 3,63 maka grup X berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata Y dan Z kalau P-nya pasti lebih kecil dari 0,05 cuma enggak muncul di sini maaf P-nya atau di belakang nanti kita lihat ini dihitung dengan F-test ini ada pengujian lain dengan lowly hoteling trees fillet trees wilk ini angka-angkanya rumus-rumusnya wilks itu biasanya dipakai untuk melihat besarnya pengaruh efek size variable X pada Y dan Z dimana rumusnya wiks sekali lagi dipakai untuk menghitung ini 0,7 kalau kita masukkan dari wave-nya sebelumnya sudah diketahui ini 0,219 dari sini bisa kita simulkan ini analisis selanjutan dari 1W mana besarnya pengaruh X pada Y dan Z adalah 0,7 atau 70% sama di ANOVA X 0 atau X 1 yang lebih berpengaruh dan kemudian juga bagaimana pengaruh sendiri-sendiri terhadap Y dan Z seperti ANOVA apakah X berpengaruh terhadap Y dan X berpengaruh terhadap Z kemudian levelnya mana kita kembali ke ANOVA ini perlu diketahui lebih lanjut dampak X pada masing-masing variable dengan Yudim variat atau ANOVA ini langkah-langkahnya kalau di sini masih tetap menghitungkan Mahalanobis ya maaf bukan pakai univariat tapi sebenarnya boleh pakai univariat ANOVA yang kita pelajari tadi kalau ini pakai langkah-langkah Mahalanobis nanti dicermatis saja hitung-hitungannya karena ini rumus-rumusnya kemudian dihitung efeknya terhadap univariat misalkan ini terhadap Y adalah 0,6 terhadap Z 0,68 dan terusnya nah tadi yang kakak tadi kita kesimpulkan di sini nilai F hitung lebih besar dari F tabel X berpengaruh ini tadi yang pertama 3,8 bisa dari 3,6 kemudian misalnya pengaruh X pada Y adalah 0,6 1 atau 61 persen dan X terhadap Z 0,68 atau 68 secara simultan tadi 0,70 gitu ya ini kalau dihitung dengan minitab data yang tadi saya masukkan nah ini di sini muncul P nya kalau tadi tidak muncul ini muncul P 0 berarti signifikan kemudian ini Wilk Loli Hotring Kileroy ini semuanya ada kaitannya dengan P gitu ya kemudian di sini ada data yang unusual unversusen mungkin ini belum karena ini datanya dari data bukan data real ya tapi data dibangkitkan oleh penulis jadi hanya data dummy jadi kadang-kadang kalau data dummy itu memang ada data-data yang kurang sesuai tapi secara umum perhitungannya seperti itu sekali lagi ini untuk matrik-matriknya nilai agennya ini kita lihat atau kita samakan dengan perhitungan manual tadi oke itu one way sekarang kita masuk two way two way berkaitan dengan independentnya manopal berkaitan manopal lebih besar sama dengan dua two way adalah dua variable saya sering kebalik lagi oke lagi manopal adalah dependennya yaitu y1 y2 minimal way two way nya adalah x nya jadi x nya adalah x1 x2 ini modelnya secara umum seperti ini contoh perhitungannya dengan rumusnya dengan rumusnya seperti ini ini saya ambil dari buku yang lain contoh ya langsung ngecontoh saja biar mudah misalkan kita ingin meneliti pengaruh tekanan kerja job pressure x1 dalam hal ini dan skema bonus x2 jadi x1 x2 variable independennya itu ke two two way sedangkan manopal nya disini ada dua minimal tiga boleh tapi dua minimal kepuasan kerja dan kinerja jadi apakah ada pengaruh tekanan kerja dan skema bonus pada kepuasan dan kinerja seorang pegawai misalkan kita ingin menguji secara simultan x1 dan x2 pada y dan z ini datanya ini sama datanya data dibangkitkan jadi kadang-kadang kurang bagus nanti ya kalau mau ya nanti dilihat di textbook dari contoh real atau di jurnal-jurnal ini hasil perhitungan dengan minitab kalau di minitab ini di langsung dihitung untuk ANOVA terhadap y ANOVA terhadap z jadi ANOVA nya dihitung dulu baru MANOVA ini kita melihat di tampilan ini adalah ANOVA untuk y artinya nanti pertanyaannya apakah x1 x2 itu berpengaruh terhadap y nah ini muncul disini ya p nya lebih kecil semua dari 0,05 berarti x1 x2 dan interaksi x1 x2 berpengaruh terhadap y ini mirip dengan kalau begini ini yang ini adalah tadi apa 2 W ANOVA dimana 2 nya adalah x1 x2 y nya 1 berarti ANOVA ini terhadap z ini sama juga ya 2 W ANOVA untuk z karena nilai P nya lebih kecil dari 0,05 berarti x1 x2 dan x interaksinya berpengaruh terhadap z nah ini MANOVA ya oke lagi MANOVA untuk x1 ini berarti 1 W MANOVA jadi karena x1 nya jadi x1 x1 jadi bertahap kalau mini test ANOVA ANOVA 1 W MANOVA 1 W MANOVA baru nanti 2 W MANOVA ini untuk x1 disini perhatikan lihat P nya nah lihat ini x1 berpengaruh secara simultan terhadap Y dan Z ini hanya matriks untuk membantu perhitungan sorry ini juga sama matrik-matrik untuk x1 ada eigenvalue dan seterusnya kalau di mini test itu ditunjukkan ditampilkan matrik-matriknya kemudian ini MANOVA untuk x2 atau one way MANOVA untuk x2 sama x2 berpengaruh secara simultan pada Y dan Z dan yang terakhir ini sebenarnya yang ditanyakan tapi mini test sekali lagi menampilkan tahapan dengan tahapan langsung ini adalah MANOVA untuk x1 dan x2 secara simultan nah interaksinya secara simultan x1 dan x2 itu berpengaruh terhadap Y dan Z karena P-nya lebih kecil dari 0,05 ini kriterianya Quilt Lowly Hotelling Pillay dan Roy kalau Roy enggak ada P-nya tapi secara umum begitu oke mungkin itu ya materi terakhir kita 3-way dan seterusnya tidak saya sampaikan tapi prinsipnya sama mungkin itu yang sekali lagi yang bisa saya sampaikan materi MANOVA ini beberapa link penting jadi seperti di awal saya sampaikan saat ini adalah era pembelajaran tersebut terbuka karena kata-katanya open open source di mana berbagai lembaga itu membebaskan sebagian tetap masih ada yang bayar bahkan beberapa boleh mengambil kuliah nanti dapat sertifikasi ini beberapa contoh materi dari berbagai tempat dari India dari BPS dari WordPress ini punya siapa intinya di luar sana di luar kita di dunia maya dumai begitu banyak sumber untuk belajar bahkan saya mengutip kata-katanya Elon Musk yang mengatakan bahwa lecture terbaik itu ada di internet sumber belajar terbaik ada di internet jadi memang begitu saat ini saya yang hanya begini itu jauh lebih kalah begitu banyak di luar sana profesor-profesor yang ngajar modifaret analisis yang sudah kelas dunia pengarang textbook dan terus dan Anda bisa belajar dari mereka lihat videonya di MIT misalkan OCW MIT EDU di Harvard di semuanya Anda bisa lihat materi terbaik ada di sana sekali lagi ini kesempatan ini begitu terbuka apalagi di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali lagi sumber-sumber belajar yang difrikan apakah seterusnya atau sementara saya perasaan maka selalu saya sampaikan jadilah pembelajar mandiri jangan bergantung pada dosenya pada institusi di mana Anda belajar mungkin gitu ya sedikit motivasi di bagian akhir demikian mohon maaf kalau ada yang tidak pas nanti silakan dikoreksi dan silakan berkomentar di Google Classroom demikian vila itawik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.